Setelah mendengar Pak Ahok menurunkan harga BBM kutusnya Pertamax itu, gimana perasanya Pak? Nama sore Pak, apa kabar Pak? Kabar baik Pak! Waduh, lagi ngapain di sini nih Pak? Ya, menunggu panggilan Pak. Oh, ngopi-ngopi aja sambil nunggu. Saya Kyla dan please subscribe New Inspiration Channel. Udah dengar belum harga BBM turun itu? Udah Pak, sudah kemarin misalnya saya dengar. Yang mana itu Pak? Ya? Yang mana? Remium atau apa yang mana? Soal ini, semua, semua. Pertamax. Jadi berapa sekarang Pak? Terus ini juga, saya lupa ya, kemarin saya ngisi 30 ribu, sekarang udah dapet 3 liter berapa? 3,4 untuk dimotor. Terus? Sebelumnya kan nggak dapet Pak. Sebelumnya tuh, kalau 30 cuma dapet 2... Biasanya per liternya berapa Pak? Per liternya sekitar 10.800 ke 200 ya. Kurang ini sih. Terus turunnya jadi berapa? Nah sekarang 9.000-an. 9.000. Rasanya gimana Pak Selatukurul Pak? Alhamdulillah, senang. Senang, itu bener-bener ngerasain kita Pak. Kalau Bapak pakai Pertamax nggak? Nggak Pak, pakai premium. Pernah pakai Pertamax? Kalian seminggu sekali Pak pakai Pertamax itu. Jadi seminggu sekali ngisi Pertamax? Untuk apa itu? Motor, mobil? Untuk motor. Yang mana motornya Pak? Ini yang buat dagang bakso. Oh, yang untuk dagang bakso. Kenapa kok seminggu sekali ngisi Pertamax? Ya, karena untuk bersihin kapirator aja Pak. Rasanya setelah pakai Pertamax gimana? Ya, lebih bersih jadi lebih irit gitu. Oh gitu. Setelah Pertamax turunnya gimana? Ya, kemungkinan bisa mau pakai Pertamax terus. Kalau memang stabil turunnya. Jadi, kalau kemarin kan Rp10.800, sekarang Rp9.200. Mungkinan bisa terus pakai Pertamax terus kayaknya. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah Pertamax turun dari harga lama ke harga baru? Sangat senang Pak. Sangat senang sekali. Itu kan Pak Ahok ada di Pertamax sekarang Pak. Oh, pantas percaya. Kalau dia yang menangani. Salut deh. Salut Pak. Salut, salut. Ada yang Bapak bilang nggak kepada Pak Ahok? Ya, habisin tuh yang korupsi-korupsi itu aja Pak. Habisin aja. Jangan kasih ampun. Bapak senang Pertamax sekarang turun? Senang. Setelah mendengar Pak Ahok menurunkan harga BBM putusnya Pertamax tuh, gimana perasanya Pak? Senang banget. Senang banget. Saya jadi selalu pakai Pertamax. Makin semangat. Oh gitu ya? Ya, yang tadinya 9.800, sekarang 9.200. Wah, itu menolong sekali. Menolong sekali. Bapak, setelah mendengar Pak Ahok ada di Pertamax sebagai komisaris utama, gimana Pak perasaan Pak? Wah, senang. Hebat. Dia benar-benar pantas dia di situ, Pak. Kenapa begitu, Pak? Ya, cocoklah di bidangnya di situ, karena mungkin dengan adanya di situ, lebih maju lagi. Ada yang ingin Bapak sampaikan kepada Pak Ahok? Tetap semangat, Pak. Tetap semangat, Pak Ahok. Jelas dong. Nah, gitu. Hitam petemik coklat. Terima kasih sekarang juga banyak yang nonton, dan juga jangan lupa, lonceng. Terima kasih.